Al-Fatiha artinya ialah pembukaan. Surat ini pun dinamai Fatihatul Kitab, yang berarti pembukaan kitab, karena kitab Al-Hur'an dimulai atau dibuka dengan surat ini. Dia yang mulai ditulis di dalam mushaf, dan dia yang mulai dibaca ketika tilawatil Quran, meskipun bukan dia surat yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama surat Al-Fatiha ini memang telah masyur sejak permulaan nubuat. Adapun tempat dia diturunkan, pendapat yang lebih kuat ialah yang menyatakan bahwa surat ini diturunkan di Makkah. Al-Wahidi menulis di dalam kitabnya Asbabun Uzul dan Astai Salabi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali. Bin Abu Talib, dia berkata bahwa kitab ini diturunkan di Makkah, dari dalam suatu perbendaharaan di bawah arsi. Menurut suatu riwayat lagi dari Abu Syaibah di dalam Amu Shanaf, dan Abu Ennu'aim dan Al-Bayhaqi di dalam Dalailunubuah, dan Astai Salabi dan Al-Wahidi dari hadis Amer bin Shurahbil. Abu Ennu'aim di dalam Ad-Dalail meriwayatkan pula tentang seorang laki-laki dari Bani Salamah, dia berkata, Takkala pemuda-pemuda Bani Salamah masuk Islam, dan Islam pula anak dari Amer Jumawah, berkatalah istri Amer. Itu kepadanya, sukakah engkau mendengarkan dari ayah engkau sesuatu yang telah diriwayatkan daripadanya? Anak itu lalu bertanya kepada ayahnya apakah agatnya riwayat tersebut. Lalu dibacanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ke akhir. Sedang kejadian itu ialah di Makkah. Ibnu Al-Anbari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Ubadah bin Assyamid, bahwa surat Fatihatul Kitab ini memang diturunkan di Makkah. Sungguh pun demikian ada juga satu riwayat yang diterima oleh perawi-perawinya dari Mujahid, bahwa beliau ini berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Tetapi, entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pendapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa surat ini diturunkan dua kali, pertama di Makkah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Tetapi menjadi lebih kuatlah pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita ingat bahwa sembahyang lima waktu mulai difardukan ialah sejak di Makkah, sedang sembahyang itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah menurut hadis. Tidaklah, sah, sembahyang bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul, Kitab. Hadis ini dirawikan oleh Al-Jamaah, daripada Ubadah bin Assyamid, dia termasuk satu surat yang mula-mula turun. Meskipun Igroh, sebagai lima ayat permulaan dari surat Al-Alaq yang terlebih dahulu turun, kemudian itu pangkal surat Ya'ayu Halmu Datsir. Kemudian itu pangkal surat Ya'ayu Halmu Zamil, namun turunnya ayat-ayat itu terpotong-potong. Tidak satu surat lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surat yang terdiri dari tujuh ayat, ialah surat lengkap yang mula-mula sekali turun di Makkah. Di dalam surat lima belas, Al-Hijr, ayat delapan puluh tujuh ada disebut, tujuh yang diulang-ulang, saban minal matsa'ani. Menurut Lemukatsir yang dimaksud ialah surat Al-Fatihah ini juga, sebab Al-Fatihah dengan ketujuh ayatnya inilah yang diulang-ulangi tiap-tiap rakaat sembahyang, baik yang fardu ataupun yang sunat. Oleh sebab itu maka sabul matsa'ani adalah nama surat ini juga. Di dalam surat tiga, Al-Imran, ayat tujuh, ada disebut umul kitab, ibu dari kitab. Menurut Imam Buhari di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamai umul kitab itu ialah Al-Fatihah ini, sebab dia yang mula ditulis dalam sekalian. Musyaf dan dia yang mulai dibaca di dalam sembahyang. Cuma lulusirin yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai jika dinamai Fatihatul Kitab saja. Sebab di dalam surat tiga belas, Ar-Ra'at, ayat tiga puluh sembilan terang dikatakan bahwa umul kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah. Tetapi beberapa ulama lagi tidak keberatan menamainya juga umul Quran, artinya ibu dari seluruh isi Al-Quran, karena ada sebuah hadis yang dirawikan oleh Lemam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Salahu alaihi wasalam. Bersabda. Dia adalah ibu Al-Quran, dan dia adalah Fatihatul Kitab, dan dia adalah tujuh yang diulang-ulang. Penulis tafsir Al-Kasafa menyebutkan lagi namanya yang lain, yaitu Al-Kans, Perbendaharaan, Al-Waliyah, yang melengkapi, Al-Hang, Uji-Pujian, dan Surat Assyalah, Sembahyang. Dan menurut riwayat Asteh Salabidari, Sufyan bin Uyainah, surat ini pun bernama Al-Waqiyah, pemelihara dari kesesatan, sebab dia mencukupi surat-surat yang lain, sedang surat-surat yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengan dia. Tadi dia diberi nama Perbendaharaan, karena menurut riwayat Ali bin Abi Talib tadi, dia diturunkan dari Perbendaharaan di bawah Arsi. Dia bernama Melengkapi, sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul dalamnya. Dia bernama Puji Pujian, sebab dipangkali dengan puji kepada Allah. Dan dia bernama Surat Sembahyang, karena Sembahyang tidak sah kalau dia tidak dibaca. Bila mana kita kelak telah sampai kepada penafsiran isinya, dapatlah kita fahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengan dia. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu Tauhid, telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Terima kasih telah menonton!